. Kantor Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat didatangi tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kedatangan KPK itu adalah untuk menggeledah ruang kerja wali kota Bima. Belum ada keterangan dari KPK mengenai kasus apa yang membuat ruang kerja wali kota Bima digeledah. Penggeledahan itu sendiri sudah dibenarkan KPK. Informasi yang kami peroleh, betul hari ini, 29.8, ada tim KPK di kota Bima, kata juru bicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi mengenai penggeledahan di kantor wali kota Bima, Selasa, 29 Agustus 2023. Akan tetapi, Ali urung mengungkap maksud penggeledahan di kantor wali kota Bima dimaksud. Dia hanya mengatakan sedang mengumumkan bukti terkait dugaan korupsi di pemkot Bima. Sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum, katanya. Pada saatnya kami pastikan disampaikan perkembangannya, ujar Ali. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK saat ini sedang membuka penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di kota Bima. Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Hanya saja, Komisi Antikorupsi belum mengumumkan identitas para tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di pemkot Bima tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!